Pagi, banyak orang yang hidupnya tidak tenteram meskipun sudah punya keluarga, hidupnya tidak bahagia meskipun sudah jadi orang kaya, hidupnya pun merasa kosong dan hampa meskipun sudah punya segala. Ia menyangka bahwa ini masih kurang harta, ia menyangka ini karena masalah orang yang dicinta, ia menyangka ini adalah sesuatu yang harus didapatkan segera, ia tidak tahu bahwa sesungguhnya masalah ini bukan masalah di luar, tapi masalah di dalam. Semakin lama ini terjadi dan tidak perlu dimanage, akibatnya depresi, terbawa narkotika, kemudian hidup menjadi serba merasa resah dan sedih, sakit tidak tahu apa solusinya. Oleh karena itu, izinkan saya menyampaikan sebuah ilmu yang sederhana, yaitu dua saja, yaitu GKF, why? GKF adalah gerak kata fokus. Banyak orang tidak tahu bahwa sesungguhnya untuk menata emosi kita bukan dengan otak kita, bukan dengan hati kita, tapi menatanya justru dengan gerak badan kita. Ketika kita merundukkan bahu, menegakkan badan, maka pada saat itu berubah pula perasaan dan jiwa. Kemudian yang kedua adalah kata-kata yang diucapkan. Kata-kata positif, saya semangat, saya bisa, itu sangat menentukan keadaan mental kita. Hidari kata-kata negatif, saya sakit, saya sedih, karena itu akan semakin membangun depresi dalam jiwa kita. Kemudian yang ketiga adalah fokus. Anda harus fokus dengan mata lebah. Jangan fokus dengan mata lalat, karena kalau kita pakai mata lalat, what you focus, expand. Apa yang kita fokuskan akan berkembang. Nah ini rumus pertama. Rumus kedua adalah why. Ingat, di dalam why ada tiga jenis. Why satu, strong why. Yaitu, saya punya alasan kuat untuk hidup karena harus makan. Yang kedua adalah big why. Saya bekerja karena saya ingin mencari eksistensi dan pengakuan. Itu disebut dengan big why. Contohnya, adu banyak berapa follower dan berapa like, atau ingin dihargai dengan mobil mewah, tas mewah, dan seterusnya. Itu big why. Tetapi ada why yang ketiga yang disebut dengan grand why. Ketika why pertama hilang, Anda kehilangan harta pangkat jabatan. Why kedua hilang, Anda kehilangan orang yang dicintai, akhirnya menjadi mantan. Tetapi why yang ketiga tetap abadi sepanjang masa. Karena why yang ketiga adalah untuk apa hidup, di mana hidup, dan mau ke mana hidup. Ketika why yang ketiga grand why digabungkan menjadi G, K, F, dan di tengahnya ada grand why, maka Anda akan berada pada posisi high energy. Energy pun dibagi beberapa tingkatan. Paling rendah itu adalah low energy. Energy 20 senantiasa merasa malu. Tetapi energi yang tertinggi adalah energy high energy. High positive energy ketika hati dan pikiran dicerahkan. Dua itu gabungkan, maka Anda bukan saja hidup bahagia dan punya modal keberhasilan, tetapi Anda juga akan awet muda. Share ini kepada orang-orang tercinta, mudah-mudahan bermanfaat. Selalu sehat, bahagia, awet muda, dan senantiasa senyum kemarin, hari ini, dan besok hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!